Program-program kerja unggulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono kembali disosialisasikan ke tengah masyarakat. Kali ini sosialisasi dilakukan di Cakung, Jakarta Timur bertepatan dengan acara syukuran anggota DPRD Jakarta dari Praksi Partai Amanat Nasional Syahroni. Pasangan cagup dan cawagum nomor urut satu Ridwan Kamil Suswono berencana melengkapi dan menyempurnakan program berbasis kartu yang sudah dimiliki DKI Jakarta. Program Ridwan ini disosialisasikan di hadapan warga Kelurahan Penggiringan Cakung oleh Syahroni, anggota DPRD Jakarta dari Praksi Pan saat menggelar syukuran. Dengan satu kartu, nanti yang masyarakat bisa mengakses layanan seperti KJP+, kartu kesehatan, kartu disabilitas, kartu anak, serta layanan rumah ibadah, dan anak yatim. Yang sudah bagus harus dilanjutkan. Misalnya ada KJP kepada masyarakat, terus transportasi gratis, sekolah gratis, itu program-program bagus yang memang harus dilanjutkan oleh gubernur yang hari ini sedang berkampanye, yang akan kita pilih. Membangun Jakarta sebagai kota global, pasangan calon yang diusun Kim Plus, Ridwan Kamil, dan Suswono juga akan membekali para Gen Z di Jakarta dengan program-program latihan berbasis digital. Dari Jakarta, Anggita Maura Adesupriyatna, ANews melaporkan.